Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par, jadi di video hari ini aku mau share mengenai Shopee Affiliate, karena kemarin banyak banget yang komen, karena pasti Shopee tuh sekarang banyak banget pesanan yang tidak valid gitu ya. Kalau dulu-dulu kan pesanannya selalu valid ya, selalu sah gitu, atau pesanannya tidak sah gitu, selalu cair gitu ya kan pemisinya, kalau sekarang banyak banget kriteria-kriteria yang harus terpenuhi atau syarat dan ketentuan dari si Shopee, jadi kalian harap maklum aja ya kalau banyak pesanan yang tidak valid. Contohnya gimana sih pesanan yang tidak valid gitu ya kan, kita masuk dulu ke Shopee, ini aku mau kasih tau ke kalian, jadi di performa saya gitu ya, ini adalah Shopee Affiliate, cuman ini adalah pesanan semuanya gitu. Jadi pesanan yang masuk ke akun aku, atau ke akun Shopee Affiliate program punya aku, tapi disini juga kalian jangan salah banyak banget, apa namanya, CO-CO orang yang dianggap tidak valid sama Shopee. Nah, biasanya apa aja sih gitu dan kenapa gitu ya kan, biasanya kalau kita nge-share link Shopee Affiliate, misalkan share-nya tuh langsung di WA atau misalkan di Facebook kayak personal message gitu, personal message tuh bisa terindikasi tidak valid nanti guys, untuk hasilnya. Karena kayak terdeteksi gitu sama si Shopee, terus yang kedua kalau misalkan kalian, CO pake akun yang kalian punya, kita tuh punya dua akun ya, terus kita tuh kayak CO link kita sendiri gitu, tapi entah mengapa sih Shopee tuh kayak suka tau gitu loh bahwa orang ini tuh CO sendiri gitu guys. Biasanya itu juga bisa termasuk pesanan yang tidak sah atau tidak valid, terus ada lagi kalau misalkan kita masih satu server wifi gitu, misalnya di kantor nih, temenmu ada yang mau CO misalkan lewat WA atau lewat link apa gitu, biasanya tuh kayak terdeteksi gitu guys sama si Shopee-nya, terus nanti bakalan pesanannya tidak sah, tapi gak semuanya, cuman kayak yang terdeteksi aja. Bahkan orang lain pun yang CO di akun kita, kalau kata Shopee tuh ini tidak memenuhi syarat bisa, termasuk pesanan yang tidak valid guys. Nih aku liatin ya, jadi untuk pesanan-pesanan yang masuk di Shopee affiliate punya aku, itu jelas orangnya tuh pada gak kenal gitu, aku juga pada gak kenal karena aku share-nya itu di Youtube dan juga di Instagram gitu ya. Maksudnya kayak benar-benar pure nge-share dan yang CO itu orang lain gitu, bukan kayak saudara, bukan temen dan lain-lain. Ya, dan aku juga gak tau yang CO itu siapa gitu, tapi tetep aja gitu. Kita langsung aja nih masuk ke pesanan yang tidak valid, kalian bisa liat banyak banget pesanan yang tidak valid ya. Nih, kalian bisa liat ini, baju anak ya, pembeliannya tidak valid, kalian liat ya pesanan tidak valid. Terus ada lagi pesanan tidak valid, nih lampu, kemudian ini juga tuh, ya orang beli banyak tiba-tiba pesanannya gak valid, gak tau kenapa, kenapa bisa, kenapa dia mengklaim ini tuh tidak sah, aku juga gak ngerti pesanannya tidak sah. Nih ya, yang harusnya aku banyak komisi nih, dapet dari beberapa produk kosmetik, kalian bisa liat sendiri pesanannya tidak valid. Pesanan dibatalkan atau tidak memenuhi syarat, aku juga gak ngerti. Tidak memenuhi syaratnya di sebelah mana guys, tuh kan. Ya, pesanan dibatalkan atau tidak memenuhi syarat. Jadi banyak banget pesanan-pesanan yang tidak sah gitu, atau tidak valid, tapi banyak juga yang selesai sih ya, Alhamdulillahnya, gitu kan tuh. Lumayan juga sih sebenarnya, tapi memang komisinya gak terlalu besar ya, kalau untuk Shopee Afili ya, tergantung dari produknya. Nah, kayak gitu, kecuali komisi ekstra, komisi ekstra tuh bisa dapet gede 9.000, 2.000, 1.500, 1.500, 1.500. Ya, pokoknya tuh random banget lah ya guys, kalau ini yang lagi diproses, gak terlalu gede-gede juga sih ya komisinya. Nah, seperti itu ya, jadi kalau ada yang komen di Youtube aku, ini kenapa sih banyak banget pesanan tidak sah? Karena sekarang sistem Shopee tuh kayak udah mulai ketat gitu loh guys, jadi kalau ada pesanan-pesanan tidak sah, berarti itu ada beberapa kemungkinan, entah itu memang dibatalkan sama pembeli, atau entah itu satu server pada saat CO, atau misalkan entah itu kalian nge-share linknya secara personal, dan lain-lain. Karena dari Shopee sendiri, dari Shopee Afiliate ya maksudnya, sekarang banyak banget kriteria-kriteria yang tidak boleh dilakukan oleh kita nih, sebagai Afiliate Marketing Shopee, jadi kayak diperketat gitu loh sama si Shopee, mengenai hal-hal mana produk yang bisa komisinya cair dan tidak, seperti itu ya. Oke guys, itu dia ya video dari aku untuk hari ini mengenai pesanan yang sah dan tidak sah. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel youtube aku, dan see you on my next video, bye-bye.